Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Indonesia, kita Pancasila Toleransi harus keberagaman wajib disyukuri Tapi saya mau menjawab sebuah pertanyaan ya Karena ini, ya mungkin kemarin-kemarin saya juga udah pernah bahas ini Tapi rupanya masih ada yang meributkan Ada seorang ustajah katanya Ustajah keimana-mana katanya Ustajah keimana-mana itu kuar-kuar terus tentang Isa Al-Masih Jadi saya harus meluruskan ya Bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila Ya, judulnya begini Isa Al-Masih asli versus KW Udah gitu aja Ya, Isa Al-Masih yang asli versus KW Saudara-saudara, Isa Al-Masih itu bahasa apa? Bahasa Arab Artinya, Isa Al-Masih adalah Yesuwa Hamasyah di Alkitab Bahasa Arab Loh Pak, Alkitab Bahasa Arab ada? Ada Disitu menulis tentang Isa Al-Masih Ini Alkitab terjemahan dari tentu saja bahasa aslinya adalah Ibrani Yunani Perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani Ada Alkitab Bahasa Arab Ada juga Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan Yang memuat Isa Al-Masih itu Alkitab Bahasa Arab Yasu Al-Masih, Isa Al-Masih Di Arab Barat disebut Yasu Al-Masih Di Arab Timur, Isa Al-Masih Itu Isa Al-Masih asli ada di dalam Alkitab Bahasa Arab Yang merupakan Alkitab terjemahan Nah, ciri-ciri Isa Al-Masih asli itu adalah Lahir di dalam Palungan Kemudian ibunya namanya Maria Suaminya Yusuf Udah dari poin ini aja lah Lahir di dalam Ditaruh di Palungan di dalam kandang ya Manor Ditaruh di Manor Apa Palungan Palungan itu Alkitab menulis ada tiga kemungkinan Palungan itu yang di kandang Palungan yang di kandang itu cuma untuk keledai Lembu dan babi Itu di Alkitab Sedangkan Palungan yang di luar sana Yang dekat sumur Kan mereka ada sumur tuh Lalu hewan itu Kalau ini nyamperin ke sumur Di situ pada minum Ditaruh di Palungan Palungan yang di sumur Itu untuk kambing Bisa juga untuk kuda Untuk kuda, untuk unta Kambing dan unta terutama Kambing dan unta Palungannya ada di sumur Dekat sumur Yesus lahir tidak mungkin di dekat sumur Tapi di kandang Jadi Yesus lahir di kandang yang ada palungan Tidak mungkin kandang domba Tidak mungkin Sebab domba tidak ada palungan di kandang Di dalam Alkitab disebut Palungan yang disediakan Palungan yang disediakan tuannya Itu palungan di kandang Sedangkan palungan itu Yang lain di sumur Waktu Yaakob curang itu ya Yang mau merebut Apa Ternaknya si Mertuanya itu siapa? Laban ya Yang dikasih Daun Bercoreng-coreng lalu yang kuat Akhirnya miliknya Yaakob Itu di palungan-palungan di sumur Ya Clear? Jadi Yesus lahir di kandang Pilihannya tiga Kalau tidak Keledai Lembu Atau babi Nah Tapi ini tidak penting Kita tidak usah permasalahin ya Di Galilea Di Galilea Di daerah Giresa Giresa Di daerah Nasaret Bethlehem Lebih banyak orang Ternak babi Ya Tapi ini tidak penting ya Jadi Dengan ini Asumsi ini Yesus lebih Lebih Condong Atau lebih mungkin Lahir di dalam Palungan babi Daripada Domba Kalau Yesus lahir di kandang Domba itu ngarang itu Itu gereja-gereja di luar sana Ya Jadi Yesus lahirnya di kandang Kandang ya Ditaruh di palungan Itu ada di dalam Lukas Lukas Dua ayat Mulai saja ya Mulai ayat 7 8 9 10 Ya Terus 11 Terus itu ke bawahnya itu ya Terus Ibunya namanya Maria Ibunya namanya Maria Bapaknya Yusuf Itu Isa Al-Masih Yang Asli Ditulis Di dalam Alkitab Bahasa Arab Ya Clear Tentu saja semua pakai bahasa Arab Yesusnya ngomong Arab Maria ngomong Arab Yusuf ngomong Arab Asli ini Tapi terjemahan Sama dengan Indonesia Yusufnya ngomong bahasa Indonesia Maria ngomong bahasa Indonesia Isa nya juga ngomong bahasa Indonesia Allah bicara Ke Itu juga ngomong bahasa Indonesia Malaikat juga ngomong bahasa Indonesia Karena Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Itu asli Ya Tokoh-tokohnya asli Yesus yang asli Yesus bahasa Indonesia ya Yesus yang asli Yang di bahasa Arab Namanya Isa Al-Masih Itu Isa Al-Masih asli Tapi pakai kitab terjemahan Nangkep gak sampai sini Ustazah Kei mana-mana Lalu anda kan berkuar-kuar ini Ustazah kei mana-mana kan berkuar-kuar Kami juga punya Isa Al-Masih yang kuat Yang gini Tak tanya Isa Al-Masihmu lahir dimana Bawah pohon kurma pak Bawah pohon kurma Ibunya siapa Miriam pak Kakaknya Musa Itu di kitab asli apa kitab terjemahan Bingung dia jawabnya Ya bingung dia jawabnya Kalau dibilang asli Pembandingnya Alkitab bahasa Arab Terjemahan Isa Al-Masih juga Kalau dibilang terjemahan Heboh nanti Ya Ayo aku mau nanya Tiga hal aku nanya Ya Ustazah kei mana-mana Ya Isa Al-Masihmu lahir dimana Bawah pohon kurma pak Bukan di palungan ya Bukan di kandang ya Bukan Ibunya namanya siapa Miriam pak Kakaknya Musa Nah Ya Terus kitab yang nulis itu Kitabmu itu terjemahan Apa asli Bingung dia gak bisa jawab dia Ya makanya Kalau sama Htt Satu menit langsung Diem Ya Tapi di luar sana Keluar-keuarnya Ya Ustazah kei mana-mana Isa Al-Masihmu Beda dengan Isa Al-Masih Di Alkitab bahasa Arab Terus gimana pak Toleransi itu yang benar Kamu mau Kuar-kuar Kayak apapun juga Di depan Httd langsung ini Itu Isa Al-Masih Berbeda Ya Aslinya itu Di Alkitab bahasa Arab Ayo Ya Satu menit Langsung diem Kalau sama Httd Ya Tapi di luar sana Kuar-kuar Bebat Luar biasa Bikin heboh Cuma ngurusin Isa Al-Masih Yang Apa Ya kami menyebutnya Isa Al-Masih KW Kalau yang asli kan Namanya Isa Al-Masih Itu kan harus pakai Bahasa Arab Di bahasa Arab Ya Ya Kami mengakui Isa Al-Masih Tapi Isa Al-Masih Yang di Alkitab Bahasa Arab Isa Al-Masih Di tempat Anda Sorry Httd Simple loh Ya Anda gak bisa Berantah ini Apalagi Pertanyaan nomor tiga Itu Kitabmu Asli apa terjemahan Sebab Isa Al-Masih Yang asli Itu ngomongnya Pakai bahasa Ibrani Lalu diterjemahkan Dalam bahasa Arab Ngomong Arab Termasuk bapaknya Yusuf juga ngomong Arab Ibunya juga ngomong Arab Di kitabmu Ngomong apa Arab Pertanyaannya asli Apa terjemahan Bingung Kamu gak bisa jawab Jadi bapak ibu saudara Mendingan kita toleransi Ya Saya ingin jelaskan Isa Al-Masih Mu Ustajah Kayimana Kayimana-mana Saya mau kasih tahu Isa Al-Masih Mu itu beda Dengan Isa Al-Masih Hal kitab bahasa Arab Ya Allahmu juga beda Dengan Allahnya Kristen Ya Tuhanmu beda Kitabmu beda Nabimu beda Meskipun namanya sama Sama-sama Musa Sama-sama Yunus Kan pertanyaan saya sederhana Kenapa Yunus Pakai Ngomong bahasa Arab Ya Kenapa juga Yunus Dimakan ikan Kok kenapa pakai bahasa Arab Padahal Yunus kan orang Yahudi Lalu pertanyaannya Kitabmu itu terjemahan Apa asli Kalau Yunus Yang dimakan ikan Ngomongnya pakai bahasa Arab Itu ada di Alkitab Bahasa Arab Alkitab terjemahan Cek saja di Arab sana ada Alkitab Yunus dimakan ikan Tapi ngomongnya Arab semua Apa kurang jelas Penjelasan saya Clear ya Kita toleransi saja Allahnya beda Tuhannya beda Isa Al-Masihmu beda Ya Apa siapa lagi Lahirnya aja beda Di pohon kurma Apalagi Dan seterusnya Ya Pak Kita sudah clear Kalian aja nih Ya kamu aja Yang belum clear Kita sudah clear Dengan ustad-ustad yang lain Dengan mu'alaf-mu'alaf yang lain Allahnya beda Tuhannya beda Nabinya beda Meskipun Nabinya sama Namanya sama Tapi beda Ya Apalagi Kitab sucinya beda Cara masuk surga beda Surganya beda Ya Nggak usah maksain Isa Al-Masih Di tempat kami Begini Begitu Yaitu Isa Al-Masih Yang beda Ya Ini ilustrasi ya Ya Kalau Kalau sulit Nangkep Kalau misalnya Pikiranmu Ustadz kei mana-mana Ustadz jah kei mana-mana Kalau pikiranmu Sulit nangkep Ya loh Ini tak kasih Ilustrasi Ya Ada orang Beli mobil Lambo Lambo Gini Yang mahal Di Jawa Barat Ada loh Orang bisa bikin Lambo Wah Bentuknya sama Sama-sama Lambo Yang satu Lambo asli Yang harganya Melihatkan Yang di daerah Jawa Barat Itu Lambo dari Suzuki Carry Lalu Anda mau cerita Aku punya Lambo Lamboku Ini Yang dari Jawa Barat Anda ceritain Kayak apa saja Ya Kalau ngomong ke HDD langsung Nah itu kan Lambomu yang di Jawa Barat Aku Lambo yang asli Dari Eropa sana Dari Itali Itali atau mana sih Lampu Gini Itali ya Aku gak punya Ya Ustajah Ke mana-mana Mendingan kita toleransi Pak Kalau saya malu Pak Saya malu Semalu-malunya Kuar-kuar Seperti itu Yang dikuar-kuarin Dua hal berbeda Lampu yang asli Sama Lampu yang bikinan Ngerti Pak Ngerti Ya Ya Kalau mau debat Yuk dibat sama HDD Kumpulin lima Lima ustadz boleh Lima Apa Apa itu Apa Mualaf boleh Ya itu Kroyok aja HDD Ya Tapi ya siap-siap Kalau sama HDD itu Sakik balik Termasuk soal Isalma sih Anda kalau dibat sama HDD Ini ustadzah Ke mana-mana Di Pak Di Pak Di Pak Langsung Sekik balik Saya nanya soal Soal Siapa tadi Yunus Yunus di masa makan ikan Kenapa ngomongnya Arab Enggak akan bisa berkutik Anda Tidak akan bisa Ya Itu ibaratnya Lampu yang asli Dengan lampu bikinan Kan Jawa Barat juga ada Bikin lampu itu Di kota mana itu Anda mau cerita apapun Juga soal Lampu Jawa Barat Kalau di luar sana Mungkin Mungkin kamu bisa menang ya Ustajah ya Kamu bisa menang Wah ini mungkin Hebat ini Tapi di depan HDD Karena HDD tahu Yang asli ini Yang asli yang dari Loba Ya Jadi Anda mau keluar-keluar apa Tentang Issa Almasihmu Ya Sorry ya Ustajah Ke mana-mana Aku tahu aslinya Yang aslinya itu Issa Almasih Di dalam Alkitab Bahasa Arab Ya Itu Alkitab Terjemahan Sama dengan Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Alkitab Bahasa Inggris Terjemahan Alkitab Bahasa Filipinya Terjemahan Clear? Jadi yang benar kita Toleransi aja ya Orang-orang dari Dari Pak Ustaz Pak Ustaz yang lain Dari Apa Mualaf-mualaf Yang udah ngerti kok Kalau sama HDD itu Ya gak akan ketemu Ya kamu mau ngomongin apa Ngomongin Allah Ngomongin Nabi Ngomongin Kitab Ngomongin apa lagi Surga Sama hati Satu menit aja Ya Jadi jangan Kuar-kuar seperti itulah Ya Oke Kita toleransi itu Yang paling benar Beruang beda Barang beda Anda mau kuar-kuarin apa Ya 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 Isa Almasi kami akui Tapi Isa Almasi Yang Alkitab Bahasa Arab Ya Isa Almasi Anda walaupun Anda ini Aku tuh ngakui Lambo Lambo Mobil Lambo Yang ada di sana Anda mau ceritakan Kayak apa Lambo Yang produksi Jawa Barat Tetap aja bukan Itu beda Lambo Pak Ngerti Pak? Ya Yang ngerti ya Ustajah ya Ustajah Oke Mana-mana Katanya ada itu ya Kita toleransi saja Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Ya Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin